Alhamdulillah sudah mendarat di bandara internasional Doha, ibu kotanya Qatar Dan sekarang kita sedang menuju ke Cornish, pusat kota dan pusat perbelanjaan Doha Mari kita saksikan sebelah kiri dan kanan kita gedung-gedung tinggi cekar langit Dan Qatar terkenal sebagai kota yang termasuk terindah di dunia Sebagaimana dinombatkan sebagai kota terkaya, kota muslim terkaya nomor satu dunia Yang ini sebelah kanan kita adalah Museum Islaming Art Kita saksikan disana gedung-gedung tinggi pencakar langit Di posisi di tepi bantai, subhanallah Dan itu adalah Cornish Pusat perbelanjaan Dan kita pagi ini tepat disini jam 9 Cuaca dikabarkan 41 sampai 43 derja celsius Sekarang 30 Pagi ini baru 30 derja celsius Pagi saja sudah 30 derja celsius Di Indonesia sudah pukul 9 Di sini baru jam 6 Sudah 30 Tadi saya lihat di bandara sudah 31 derja celsius Masya Allah Negeri islami Dengan kemakmuran dan kesempuran rakyatnya Yang selama ini hanya menjadi bantuan bicara kita Sebelah kiri kita ini apa? Ini istana presidennya Ini istana presiden Kantornya lah Ini istana presiden Bersama kita adalah Ustaz Abdullah Asmawi Beliau sudah berapa tahun disini Ustaz? Baru 13 tahun Baru 13 tahun Baru 13 tahun Masya Allah Dan di belakang kita sahabat kita Asmui Apa kabar Pak Asmui? Alhamdulillah baik Masya Allah Pak Asmui sudah berapa tahun disini? Baru 4 tahun Baru 4 tahun Pakai baru semua ya Saya baru datang Alhamdulillah Suasananya agak sedikit mirip dengan Sydney Di tepi pantai Diberi fasilitas untuk masyarakat Dibuat keindahan yang luar biasa Dan diberi fasilitas untuk jogging Hari ini adalah hari Jumat Besok Pada Sabtu Pas satu Ramadan itu besok Jadwal pertama kita Adalah Nanti maghrib di kedutaan di KBRI Kajian Penyambutan Ramadan Permintaan dari Pak Duta Langsung Hendaknya kajian tentang akhir zaman Nah Nah ini baru indah Pemandangan yang ada di belakang Ini adalah Real pemandangan Ibu kota Dahah Sebagai Ibu kota Qatar Seperti yang kita ketahui Bahwa Qatar adalah Negara muslim terkaya Nomor 1 Di dunia saat ini Yang saya simak Bahrain Nomor 2 nya Dan Brunei diuruhkan Ke 3 tahun Ke 4 Alhamdulillah ini baru pukul 6 Sementara panasnya di luar Sudah 31 derajat celcius Jam 5 5 20 Baru jam 5 20 ya 5 15 ya Subuh disini Jam 3 lewat 18 Allahu akbar Jam 3 lewat 18 Masya Allah Maghrib jam berapa Jam 6 18 6 18 Isha Isha 7 7 7 8 5 8 7 5 8 7 4 8 5 8 7 5 8 Yang ini kornis ya Disini Cobakan terberat subuh Mesti panas Disini coba terberat subuh Pembuktian mu'min ya 3 18 Jam 3 18 Saya pikir jam tahajud Tadi ternyata udah semaksuk subuh Allah Akbar Nah itu yang mirip kapal hotel Selatan Yang mana? Ini satu Hotel Selatan Yang sering dipakai oleh? Konferensi Nah itu yang mirip kapal Kata sahabat kita Namanya Adalah Hotel Selatan Itu dia Biasanya konferensi-konferensi Diadakan disini Kata sahabat kita Kesempatan untuk Keliling-keliling Dan jalan-jalan Pagi Atau Sore Kalau siang Jangan berharap lah Semua orang pada anggan Keluar rumah Panasnya di atas 40 derajat Celcius Keluarga besarku di Indonesia Dan para pemirsa Seluruh Usma Media TV Channel Dimana pun berada Pagi ini Tanggal 26 Mei 2017 Tepat jam 6 Di sini Di Doha Ibu kotanya Qatar Kita sedang ada Di belakang saya adalah Cornish Baru pesan perbelanjaan Dan Langit Seperti yang kita saksikan Inilah Talas kebukti Bahwa Negeri Arab Sudah berlomba-lomba Dan berbangga-bangga Membangun Gedung-gedung yang tinggi-tinggi Saksikan Kembali Lihat Pak Sumi Saksikan Sebelah kanan kita Ini Sebenarnya Adalah Pemandangan Yang menghiasi Pemandangan yang menghiasi Ibu kota Doha ini Insya Allah Perjalanan kita Safari dakwah di sini Berlangsung selama 8 hari Kalau digenapkan Pulang perginya Pas 10 hari Insya Allah Seperti kata Kawan-kawan kita di sini Setiap Hampir setiap kota Dari Negara Qatar ini Yang kita kunjungi Dalam 8 hari Perjalanan Semoga Allah berkait Perjalanan ini Dan Mari kita sambut Ramadan Penuh semangat Penuh perlombaan Untuk memperbanyak Amal soleh Jadikan Ramadan tahun ini Jauh lebih baik Jauh lebih berkualitas Dibandingkan Ramadan Tahun yang lalu Bismillah Wafidhali Faliatanafasil Mutanafisun Oleh karena Memperembutkan surga Allah Dan ridaknya Berlomba-lomba Wahai orang-orang yang mencintai Pahala dan ridak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh